Intro Panas kapal, tank dan pasukan Rusia dalam perjalanan ke Ukraina saat negosiasi damai buntu. Rusia mengirim pasukan ke perbatasan Ukraina dan mengumumkan latihan angkatan laut. Pasukan di Moskow juga memperluas persiapannya untuk kemungkinan serangan ke Ukraina saat negosiasi menemui jalan buntu. 6 kapal pendarat Rusia melakukan perjalanan melalui selat ke Mediterania minggu lalu. 6 kapal tersebut mampu membawa tank tempur utama, pasukan dan kendaraan militer lainnya. Intelijen militer Ukraina telah mengklaim bahwa Rusia mempekerjakan tentara bayaran dan memasok pasukan proksinya di wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia juga diklaim memasok bahan bakar, tank dan artileri self-propelled sebagai persiapan untuk potensi peningkatan pertempuran. Kekuatan militer besar telah tiba di Belarus dari distrik militer timur Rusia. Menurut pejabat dan analis barat dapat kemungkinan Moskow untuk mengancam Kiev, Ukraina. Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Yang menjadi perhatian kami adalah gambaran totalnya. Ini adalah pengumpulan 100 ribu tentara di sepanjang perbatasan Ukraina. Dikombinasikan dengan pasukan yang bergerak ke Belarus selama akhir pekan. Angka-angka ini di luar apa yang kami harapkan sehubungan dengan latihan menormal, ujarnya. Pejabat itu menambahkan pasukan baru di Belarus mewakili peningkatan kemampuan Rusia untuk meluncurkan serangan, peningkatan peluang, peningkatan jalan dan peningkatan rute. Presiden AS Joe Biden pekan lalu mengatakan, Bahwa Putin sendiri mungkin tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Secara bertahap, Putin sadar bahwa jika dia tetap berada di jalur yang stabil dan dapat diprediksi, Seperti yang ditunjukkan Biden, dia adalah pecindang yang ditunjuk. Kata Pavel Baev, seorang profesor reset di Peach Research Institute Oslo, dan seorang rekan non-residence di Brookings Institution. Sesuatu perlu dilakukan, yang melakukan eskalasi ini juga cukup tajam. Lanjutnya, upaya diplomatik bukan lalu tidak meyakinkan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, terlalu terus terang dan substantif. Saya tidak bisa mengatakan apakah kami berada di jalur yang benar atau tidak di jalur yang benar. Kami akan memahami itu ketika kami menerima tanggapan Amerika di atas kertas untuk semua item proposal kami. Kata Lavrov di Genewa. Tetapi, tidak ada rencana konkret untuk tindak lanjut dan kedua belah pihak dan tampaknya tidak dapat didamaikan. Kementerian Luar Negeri Rusia mengulangi penuntutan maksimal bagi pasukan NATO untuk meninggalkan semua negara yang bergabung dengan aliansi setelah 1997. Apa yang terjadi di pihak Rusia dalam beberapa minggu terakhir sebenarnya bukan diplomasi. Ini adalah kombinasi dari gerakan, pemerasan, dan penghasutan, kata Baev. Saat operasi Rusia hampir selesai, negara-negara AS dan Eropa telah meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina. Inggris pekan lalu mengirim lebih dari 2000 peluncur NLAW, yaitu senjata anti-tank ringan generasi berikutnya dan mengerakkan sekitar 30 tentara dari resimen Ranger baru sebagai pelatih. Estonia mengatakan akan menyediakan rudal anti-tank Javelin. Sementara Lithuania dan Latvia akan mengirim rudal anti-pesawat Stiger. Belanda juga mengatakan akan siap memberikan senjata pertahanan ke Ukraina. AS telah mengatakan akan meningkatkan bantuan dan pengiriman helikopter angkut Mi-17 yang awalnya dimaksudkan untuk digunakan di Afganistan. Keputusan untuk mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina mencerminkan pemahaman bahwa Rusia dapat melancarkan serangan kapan saja. Kami tahu bahwa ada rencana untuk meningkatkan kekuatan itu bahkan lebih dalam waktu yang sangat singkat dan itu memberi Presiden Putin kapasitas. Juga dalam waktu yang sangat singkat untuk mengambil tindakan agresif lebih lanjut terhadap Ukraina, kata Belinken. Cakupan serangan Rusia dan tujuan akhirnya masih belum jelas. Beberapa analis telah menyarankan Rusia mungkin ingin secara resmi mencaplok wilayah Donbass atau merebut wilayah untuk menghubungkan daratan Rusia dengan Crimea semenanjung Ukraina. Tetapi yang lain melihat tujuan Moskow yang lebih besar sebagai memaksa pemerintah Ukraina untuk tunduk pada peracaraan Rusia. Rusia dianggap ingin membangun kembali lingkup pengaruh di Eropa Timur. Tujuan ambisius itu dapat berarti bahwa serangan Rusia harus memberikan tekanan luar biasa pada pemerintah Ukraina. Jika tujuannya adalah untuk memaksa kepemimpinan Ukraina, maka invasi darat hanya masuk akal jika menempatkan Ukraina dalam posisi yang lebih tidak dapat dipertahankan atau terancang. Baik jembatan darat maupun operasi di Odessa, kemungkinan itu tidak akan mencapai hasil itu. Tetapi serangan terhadap Kiev bisa, tulis Ropli, seorang mantan marinir AS.